Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana kita mengaktifkan Net Framework di Windows 10 Oke sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah Oke, jika sudah kita lanjut ke videonya Yang pertama, kalian buka Start menu disini, kemudian kalian ketikkan Control Panel Seperti ini contohnya, kalian masuk ke Control Panel Kemudian kalian pilih Program disini Setelah itu, kalian masuk ke Program and Feature Setelah itu, kalian klik Turn on Windows Feature or Off Nah, kalian klik yang disitu, nantinya akan muncul opsi seperti ini Disini kalian klik saja di bagian ini untuk mengaktifkan Net Framework 3.5-nya Yang include dengan .NET 2.0 dan 3.0 untuk Windows 10 Sebelum kalian melakukan instalasi atau menambahkan Net Framework ini Yang perlu kalian lakukan adalah pastikan komputer atau laptop yang kalian gunakan memiliki akses internet Entah itu menggunakan LAN ataupun menggunakan Wi-Fi Oke, setelah itu kita klik .NET Framework-nya Kemudian kita tekan OK seperti ini Nah, disini Windows akan otomatis melakukan update untuk mendownload Net Framework-nya Memberikan akses internet kepada laptop kalian dan juga Windows update kalian pastikan untuk dinyalakan Karena .NET Framework ini membutuhkan update dari server Microsoft Karena aplikasi ini didownload langsung dari server Microsoft Oke, kita langsung klik disini Kita tunggu sebentar saat Net Framework ini download dari server Microsoft Oke, disini sudah selesai Jadi, Net Framework kalian sudah aktif di Windows yang kalian gunakan Caranya seperti ini Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini I hope you enjoy it Thanks for watching and enjoy your day Jangan lupa like, share dan subscribe cho kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Untuk Jangan lupa like, share dan subscribe ya!